Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman Kali ini mau membahas tentang menjual produk digital di Tokopedia Nah disini ada pertanyaan ya guys dari salah satu video ya jualan produk digital di Tokopedia Pake cara yang resiko gampang ditolak Nah disini resiko gampang ditolak ini maksudnya apa? Kalau Tokopedia kan seperti kita tahu ya Dia ini basisnya ya, base-nya ini sebenarnya untuk produk fisik ya Dan kalau ada pun produk digital paling dibatasi ya seputar Misalnya kayak pulsa, counter itu pun ya Itu pun kayaknya nggak mudah untuk minta approval gitu Jadi emang kalau ya kita bisa aja hubungin kontak servicenya Cuma Biasanya sih yang produk digital yang di-approve ini yang terikat sistem gitu Kayak pulsa, kayak pokoknya ada jual apa, emas digital dan lain-lain seperti itu Ya kayak emas kan dulu ya produk dari pegadaian seperti itu Jadi pengen, kayaknya pengennya yang main-main gede gitu loh Kalau perorangan kayaknya dia nggak tertarik ya Kecuali emang udah dilihat penjualannya udah banyak mungkin dipertimbangan Cuma itu Sirtiman kurang paham Soalnya selama Sirtiman beli ini tetap ya di Tokopedia Sirtiman beli lisensi Windows Sirtiman beli software video editor, Filmora Itu dikasihnya ya tetap aja Via email terus ya mereka ngirim resi atau kardus ya Kardus kosong atau apa gitu Gantung sellernya ya emang seperti itu gitu Dan Ya ada pertanyaan gimana cara terima pesanan produk non-fisik alias digital bank gitu Jadi untuk jualan di Tokopedia ini gimana caranya ya Kalau Sirtiman jawabnya di halaman check out di catatan suruh tulis alamat email gitu Nah disini kalau kalian misalnya contohnya ya jualan produk digital kayak Sirtiman nih Misalnya ini produknya e-book ya Udah berhasil terjual dua barang Dan ini ngirimnya ini kalau ini kan ngirimnya plus bundling ya diakalin Jadi sekalian ngirim pakai flash disk Jadi Rp50.000 udah termasuk flash disk gitu Nah disini gak ada masalah Cuma kalau dia pengennya Rata-rata orang pengennya Gak mau capek ya gak mau ngirim Kalau ini kan otomatis Kita harus ke pihak jasa kirim Entah itu antar aja atau JNT Nah disini orang pengennya sih yang langsung aja gitu Cuma tetap aja ya guys Tetap aja gitu Seperti Sirtiman bilang tadi Ini bukannya diulang-ulang nih Biar kalian paham Kalau cuma perorangan yang istilahnya pemula Yang belum jelas Ya kayaknya Gak rata-rata sih Approvalnya susah gitu Gak bilang ditolak juga Coba aja Cuma rata-rata approvalnya susah gitu Nah untuk ngakalin itu kan Kayak Sirtiman ini ya Ada jual yang pakai flash disk Cuma ada juga jual yang gak pakai flash disk Jadi yang gak pakai flash disk gimana Yang gak pakai flash disk ini Caranya ini ya tetap ya Misalnya ada orang beli Nah ini Di halaman check out ini Kan dia milih apa Mau proteksi rusak atau enggak Dicentang Terus milih Pengirimnya siapa Terus ada pilihan ekonomi Atau instan Antar aja Atau misalnya itu pilihan Nah ini ada Ada kolom ya Kasih catatan Nah disinilah Mintain alamat emailnya Jadi sebelum order Tulis di deskripsi Minta Tulis Apa Tulis alamat email Di kolom catatan Gitu aja Kalau selanjutnya kan Tinggal pilih kupon Atau ada metode pembayarannya Pembayar pakai Indomaret Atau COD Nah disini jadi ya Kalau barangnya mau dikirim Ke pembeli Dia suruh nulis alamat email Disini Sama pernah juga beli Dimintain alamat email Dikirim gitu Jadi Ya seperti itu Terus masalah pengirimannya Nah ini kan ada pengiriman nih Nah ini kalau misalnya Ya cara standar aja ya Mau enggak mau ya harus Ngirim Ngirim Entah itu resi doang Atau Kotak kosong Biasanya sih resi doang aja Entah itu kwitansi Atau apa gitu Yang jelas jadinya ada bukti Kalau ini produk digital Bagusnya sih kayak gitu Biar apa Biar nanti suatu waktu Kalau Misalnya pembelinya nakal Rifan Ya kalian duitnya Diambil Produk digitalnya Dipegang dia gitu Banyak kan pembeli kan Mengakalin Apalagi Kalau model kayak di luar negeri itu Bisnis di Internasional ya Global Kalau Seller tuh musuhnya Pembeli-pembeli nakal Kayak orang-orang dari Ya bukan rasis ya Dari India Atau dari Nigeria Ya kayak gitu-gitu Mereka Beli Abis itu refund Barangnya dapet Mereka duitnya gak rugi Seperti itu Banyak-banyak jadi kayak fraud Nah disini Ngakalinya kayak gitu Kasih catatan Kirimin resi Udah gitu Kalau mau Jadi kalau mau ini Ya kalian udah ngirim barangnya Dan barangnya Kalau dia mau komplain Ya sebenarnya ini produk digital juga sih Gak masalah gitu Kalau gak komplain kita dapet Kalau dia komplain Rata-rata produk digital begitu Makanya hati-hati Kadang pembeli ini Dia Orang yang suka berasumsi ya Kadang pengen beli produk Misalnya produk cari duit online Dia taunya kalau beli produk Harus dapet duit Nah ini nih Permasalahannya pembeli ini Kayak gini nih Kebanyakan orang Indonesia Kalau beli produk Harus dapet duit Harus gampang dapet duit Sedangkan Di dalam produknya Gak dibaca Ada tutorial Langkah demi langkah Segala macem Pilihan yang Tindakan Apa Jurnal kerja Dikerjain apa Enggak Enggak Terus ya Dan lain-lain Nah disini orang langsung Ah banyak tele-tele Komplain Kebanyakan kayak gitu Komplain Barangnya tidak sesuai Yang saya inginkan Atau tidak sesuai Apa yang ditulis Dia namanya pembeli Kan aneh-aneh aja Dia pokoknya Kalau barangnya itu Susah dimengerti Mereka komplain Kayak gitu Kalau produk digital Seperti itu Kalau produk fisik Ya kalau komplain Mereka repot Pertama harus video unboxing Nah harus ini Kalau produk digital Mereka tuh Pada Kalau bisa Enggak bayar Enggak bayar Kalau bisa duitnya Di refund Di refund Orang-orang Rata-rata kayak gitu Apalagi yang Yang gaptek Gaptek gitu ya Wah Mereka tuh beli Barang Enggak tau apa Dia pengennya apa Ya kayak Video ini aja Kayak Apa sih Ya dia mau jualan Di Tokopedia Dia gitu Cuma maunya Seenaknya dia aja Mengirim jualan produk digital Tokopedia Dia gak mau Mikirin Antar barang Terus Mikirnya yang enak-enak aja Gitu Mikirnya yang enak-enak Kayak Ya pokoknya Udah Udah buka lapak Udah buka Trade Udah ada yang beli Tadi dapet duit Udah gitu aja Nah disini gak mikirin Cara Pembelinya ini Dapet barangnya gimana Kadang orang asumsinya Gue pengen jualan di Tokopedia Gue pengen dapet Komisi dari Pasif income Semua kan Tokopedia Aturannya beda Diaturannya beda Sama ratakannya Atau Ya pokoknya ada Yang situs-situs Yang bisa Support sama produk digital Nah disini Kalau boleh dibilang Tokopedia Tidak semua support Tergantung Approval Tergantung kerjasamanya Kalau kayak diratakan ini Ya ini udah pasti aman Jual produk digital Mereka udah disediain Servernya juga udah boleh Pake server dia Jadinya aman Nah kalau Orang-orang yang pengennya Apa sih pengennya Asumsi dia sendiri Pengen enaknya dia sendiri Kayak gini Mereka pengennya jualan doang Mereka pengennya dapet duit Cuma Gak mau Gak mau mikirin ini Masalah Ngirim barang ke pembelinya Gimana terus Di Tokopedia ini Ada aturan Nah ini Pengiriman Barangnya Ini sama nih guys Kalau kalian belanja Di ebay Ya ini kan modelnya Sama kayak Tokopedia ya Artinya kita harus Kirim barang Walaupun produk digital Kita disuruh Kirim barang Entah itu hard Hard copy nya Atau pokoknya Fisiknya Ini sebenarnya sama Nah disini kan Ngakalin yang pertama Ngakalin Kirimin resi aja Banyak yang kayak gitu Sirtiman Udah beli produk digital Dikirimin Ya emailnya diminta Terus Produknya dikirim Via email Didownload Cuma tetep Mereka ngirim Resi Ke alamat Sirtiman Biar apa Biar Ya orderannya beres Orderannya selesai Karena kalau gak ngirim Cancel Dia gak dapat duit Dia rugi Udah ngasih barang Ke Sirtiman Gak dapat duit Makanya dia ngirim resi Kadang Sirtiman Yang nerima Resi kosong Apa Kadus kosong Atau resi Yang tulisannya Pembelian produk ini Unitnya satu Sebenarnya kayak gitu Wajar-wajar aja kan Cuma permasalahannya Adalah kalau Di daerahnya Kayak Sirtiman di Depok Dan yang beli Sejabo Detabek Itu gak masalah Ongkirnya murah Permasalahnya Kalau Sirtiman di Depok Yang beli dari Papua Itu kan Ongkirnya bisa Ratusan ribu Dan dia Ya Mau gak mau Harus Kalau mau produknya Harus 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 Bayar Ongkir juga Nah disini Sirtiman bisa kasih Solusi Solusinya adalah Tawarkan Cashback Jadi saat mereka Itu yang jauh-jauh Dari Papua Atau dari Indonesia bagian tengah Jadi biasanya Ongkosnya Antara 50 ribu Ongkos kirim Sampai 100 ribu Misalnya dia udah bayar Semua total Sama harga produk Digitalnya Sudah sekarang Ongkirnya Kalau dia udah Selesaikan Orderan Sudah beres Semua Sudah ngasih Testi Sudah ngasih Rating Kita Tawarin Kasih cashback Cuma cashbacknya Via Entah itu Via Dompet online Via Gopay Atau Shopify Jadinya Pembeli Belinya Nggak kemahalan Dia ngirim Berapapun Duitnya dibalikin Ongkirnya Seperti itu Jadinya Seperti itu Karena kita Kan Nggak Ya Nggak Nggak Apa Produk digital Kan Nggak ngirim Barang fisik Paling Kalau mau ngirim Ya Resi Kalau kados kosong Sebenarnya sayang Kalau bisa Lebih kreatif Ya diisi Bonusnya Kalau bisa Kayak gitu Bonusnya apa Ya terserah Bisa Dulu saya Kirim kopi Kirim Sticker Kirim Brosur Brosur Jasa website Segala macam Sekalian promo Kayak gitu Jadi mereka dapat Ada kopinya Nah Terjadinya mereka Bayar ongkir Nggak rugi Misalnya Antar Jakarta Apa Sejabo Detabek Bayar 9.000 Misalnya Atau 7.000 Ini contoh Ya mereka Nggak rugi Pas dapet barang Dapet Masih-masih Ada kopi Ada browser Serteman Ada kabel Casan Ada Pokoknya Yang murah-murah Kayak itulah Kita kasih aja Barang 1.000-2.000 Kasih bonus Jadi jualan itu Jangan terlalu Pelit-pelit Banget ya guys Kadang kita Harus kasih bonus Kenapa Dari bonus ini Orang nanti Akan kasih Testi Testinya juga Kadang langsung Pakai video Udah nggak pakai Photo lagi ya Lagi jaman sekarang Udah tinggal Rekam Kirim Jadinya Ya lebih Punya keuntungan Punya keuntungan Dibanding Cuma Jualan Ngirim Produk via Email doang Terus Ngirim Kadus kosong Kayak gitu Disini Serteman Tidak mau Jadi tukang sulap Ya guys Jadi emang Namanya di Tokopedia Kalian harus Urusan sama ini Jasa anter ini Jasa pengiriman Kalau mau bypass ini Gimana Bypassnya Ijin Sama adminnya Kemungkinan Ditolak Atau diterima Ya itu Ya rejeki-rejekian Bukan Bukan Apa Serteman Nggak 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 ada janji Kasih garansi Pasti diterima Ilmunya Kayak gini Nggak ada Soalnya Segala sesuatunya Ya Nggak ada Ini Mereka butuhnya apa Kadang Kita nggak tahu Mungkin mereka butuhnya Terus apa sih Di produk digitalnya Yang gede Kayak Emas Atau asuransi Kayak gitu Sedangkan Kalau cuma e-book E-book aja Sebenarnya mereka Kuyang Takutnya Ya Banyak komplain Terutama Banyak Refund Masalah Refund Jadinya Mencinta Waktu Buat Team CS Customer Customer Service Ngurusin Produk Digital Yang jualnya E-book Pas Dirifan Alasannya Macem-macem Produknya Nggak diterima Apalah Jadinya Kebanyakan Si yang Produk Digital Yang ini Kecuali Ya Kecuali Kalau udah Artis Mungkin Dipertimbangkan Cuma Kalau nggak Terkenal Ya Kurang Populer Ya Paling Ditolak Nah Disini Emang Nggak ada Jaminan Kalau kalian Mau numpang Sama artis Silahkan Cuma kan Endorse Nah Disini Kalau ada yang Mau tanya Silahkan Ya guys Jadi Yang pertama Pertanyaan Tentang Tadi Diulang Lagi Biar Paham Pertama Ini Cara Terima Pesanan Produk Gimana Yang pertama Ini Suruh tulis Emailnya Di catatan Terus Yang kedua Kita kirim Ke emailnya Dia Yang ketiga Ngurusin Ini Resinya Apa Jasa Kirimnya Kalau kita Nggak ngirim Ini Orderannya Dianggap Telat Bayangkan Orang kan Pengennya Langsung Langsung Aja Enggak Usah Pengen Ngirim Ngirim Cuma Cuma Tadi Sri Terman Bilang Masalah Manfaatin Bonus Manfaatin Bonus Bonus Ini Ibaratnya Apa Kadang Orang Bisa Beli Lagi Karena Bonusnya Banyak Bonusnya Dikasih Macam Ada Cas Ada Kopi Ada Kopi Sasset Ada Kopi Ada Terserah Mau dikasih Apa Mau dikasih Stiker Dikasih Ya kan ada Di toko-toko Buku Stiker Yang seribuan Beli Aja Sekalian Bantu Tokonya Dia Rame Dia Kan Apa Konsiniasi Jualan Stiker Atau Gimana Kalau Ada Yang beli Kasih Karena Seremen Juga Begitu Seremen Juga Beli Dikasih Stiker Dikasih Makanya Cari ide Biar Orang Beli Itu Yang Gak Terlupakan Bonusnya Mereka Beri Produk Digital Kasih Bonus Bonusnya Apa Kayak Kopi Kayak Nah Disitu Jadinya Yang Tadinya Ya Ini Tadinya Gak Orang Pada Menjauhi Sekarang Coba Dimanfaatkan Ambil Hikmah Ambil Positifnya Terus Masalah Tadi Masalah Kalau Misalnya Belinya Jauh Diulang Lagi Jadi Diulang Lagi Biar Kalian Paham Bukan Ngomongnya Diulang Ulang Kalau Jauh Tawarkan Cashback Itu Sudah Cashback Pokkirnya Nanti Dikirim Kirim Kembali 100% Pokkirnya Dikurangin Pajak Via Dompet Online Taitus Gopay Sopipay Atau Dana Atau Pokoknya Kris Terserah Jadi itu Solusinya Agar Tetap Bisa Jualan Produk Digital Kayak Stiltiman Dan Juga Tetap Bisnisnya Bisa Berkembang Dengan Bonus Tadi Meskipun Pengorbanannya Harus Ngirim Paketnya Ngirim Ngirimnya Jangan Kardus Kosong Tapi Ngirim Kardus Plus Bonus 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 Manfaatkan Bisa Jadi Bonusnya Adalah Undangan Ke Grup WA Kayak Gitu Jadi Mereka Masuk Yaudah Disana Kita Kalau ada Produk-produk Baru Bisa Di Share Orang Bisa Kenalan Lebih Orang Bisa Tahu Sosnet Kita Bisa Follow Nah Inilah Yang Manfaatin Bonus Jadi Itu Aja Guys Semoga Paham Masalah Jasa Pengiriman Dan Cara Pembeli Nerima Barangnya Oke Sampai Jumpa Video Berikutnya Goodbye